Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat teman inspirasi bagaimana dikabarnya Semoga sehat selalu ya Apakah sobat semua pernah Mendengar apa itu tanaman bromelia Jenis tanaman ini Termasuk salah satu Kategori tanaman hias nanasan Selain indah dan banyak penggemarnya Di Indonesia, tanaman hias yang satu ini Juga memiliki keragaman unik Dari berbagai variasi jenis daunnya Tak heran, jika banyak juga Kaum hawa yang terpikat olehnya Namun, di luar negeri Tidak banyak orang yang menanam bromelia Sebagai tanaman hias di pengkarangan Bromelia sendiri termasuk Keluarga bromelia Yang berasal dari Argentina dan Brazil Warga Amerika Latin mengenal bromelia Sebagai tanaman berhasil obat Yakni sebagai obat cacing Tanaman yang masih satu keluarga dengan nanas ini Kaya kalsium dan vitamin C Daun bromelia juga bisa mengempukkan daging Bromelia merupakan tanaman yang menyesuaikan diri dengan berbagai iklim Bentuk daunnya pun berbeda-beda Mulai dari jarum hingga tipis dan datar Tidak beraturan Runcing dan lunak Warna daun mulai dari merah marun Hijau Kuning Krem Ungu hingga ada yang berwarna emas Salah satu daya tarik dari bromelia adalah Rosat daunnya yang selalu bagus Rosat daun bromelia ini reguler Selalu beraturan Berbeda dengan tanaman hias lainnya Seperti anturium misalnya Yang daunnya tidak selalu reguler Warna daun dan bunganya pun cemerlang Hampir di segala musim Bunga bromelia bisa bertahan Satu sampai tiga bulan Rata-rata sebuah bromelia memiliki empat puluh helai daun Yang bagian ujungnya melengkung Pada beberapa spesies Bagian daunnya terdapat gerigi Sedangkan pada spesies lainnya lembut tanpa gerigi Bromelia sendiri bisa ditanam tunggal di dalam pot Bisa pula disusun membentuk koloni Pada umumnya koloni bromelia diletakkan di tepi jalan setapak Tanaman ini umumnya dikembangkan dengan biji atau anakan Ada bromelia yang tumbuh di dalam ruangan atau indoor Dan juga ada pula yang tumbuh di luar ruangan Jenis dan klasifikasi tanaman bromelia Tanaman bromelia umumnya tumbuh dengan daun roset Dan biasanya tanpa batang Sistem akar bervariasi sesuai dengan jenisnya Di antaranya bromelia tanah memiliki sistem akar yang kompleks Untuk mengumpulkan air dan juga nutrisi Cara budidaya tanaman bromelia epifit Dapat tumbuh dengan cara menempel pada pohon dan bebatuan Klasifikasi tanaman bromelia dibagi menjadi 3 kelompong Yakni yang memiliki subfamili 57 genus Yaitu Bromeliodae, Pitcherniodae, dan Tilansionidae Nah berikut ini adalah beberapa jenis dari tanaman bromelia Terima kasih telah menonton! 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 tubuh. Suhu dan kelembapan. Sebagai tanaman asli hutan tropis, bromelia menyukai tempat yang lembab dengan sirkulasi udara yang baik. Idealnya, kelembapan yang disukai tanaman ini sekitar 60% dengan suhu 15-30 derajat celcius. Pada dasarnya, bromelia bisa ditanam dimanapun, dari dataran rendah hingga dataran tinggi, asalkan suhu dan pencahayaannya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Untuk menjaga kelembapan, biasanya dilakukan penyiraman dan pengabutan. Presentasinya tergantung dari kebutuhan tanaman. Bahkan ada pula yang sengaja menguasang kipas angin besar yang dinyalakan dari pagi hingga sore hari. Kebutuhan air Berbeda dari tanaman hias lainnya, akar bromelia tidak hanya bertugas menyerap nutrisi dan air, tetapi juga berperan sebagai penopang atau pengikat, sehingga bromelia dapat tunggu di tebing atau bebatuan. Namun saat dipelidayakan di tempat yang berbeda, faktor kebutuhan air harus diperhatikan pula. Penyiraman sebaiknya dilakukan jika media tampak kering. Kondisinya pasti berbeda antara cuaca panas, mendung, ataupun hujan. Dengan demikian, penyerapan air oleh akar bisa dilakukan secara maksimal dan media tanam juga tidak terlalu lembab. Ciri tanaman yang kekurangan air bisa terlihat dari daunnya yang berubah agak kekuningan. Namun, jika sudah diberi air, warna daun akan kembali seperti semula. Intensitas cahaya matahari Kebayangkan tanaman dari famili Bromelis yae tidak tahan terhadap cahaya matahari langsung dalam jangka waktu yang lama. Ciri bromelia yang mampu beradaptasi di tempat terbuka adalah bromelia yang berdaun tebal, kaku, berduri tajam, dan berwarna abu-abu hijau atau abu-abu keperakan. Beberapa jenis diantaranya adalah ananas, ufa, bilbergia, dan hektias. Bahkan, bentuknya semakin sempurna jika ditanam di tempat yang panas. Sementara itu, bromelia yang berdaun tipis, halus, berduri kecil, dan berwarna keunguan lebih senang berada di tempat yang cahayanya tidak terlalu kuat, tetapi juga tidak terlalu gelap. selamat menikmati. Nah, sobat teman inspirasi, itu tadi adalah beberapa informasi tentang bromelia. Ya, mungkin beberapa teman belum mengetahui tanaman hias ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang ingin membudidayakan atau sekedar untuk mengoleksi tanaman cantik ini, bisa memasang dengan menghubungi nomor yang sudah tertera di video ini. Jangan lupa untuk selalu menyertai aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah SWT agar kita mendapatkan berkah dan juga rido darinya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat lainnya dari Taman Inspirasi Safa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!